Selamat datang di channel Musa Art Kali ini kita akan membahas teknik crop Crop sendiri itu adalah cara untuk menentukan ukuran foto saat mau kita cetak Contohnya seperti ini Sebuah foto mau kita cetak ukuran 10 rs Nah sebelum kita melakukan finishing atau print kita harus melakukan crop terlebih dahulu Kita atur ukurannya 10 rs 10 rs adalah 20 x 30 cm Kita ganti disini angkanya 20 x 30 cm Ini untuk foto yang portrait Kalau fotonya landscape kita bisa gunakan tombol ini Nah seperti ini Selain digunakan untuk mengganti ukuran foto atau menentukan ukuran foto Teknik crop sendiri ini juga bisa menghilangkan objek-objek yang tidak berguna atau kurang cocok kurang pas di dalam frame foto Caranya seperti gimana caranya seperti ini kita cukup tarik aja Mau kita ambil seberapa mungkin segini Atau tani crop ini juga bisa digunakan untuk meluruskan foto apabila fotonya miring Taruh kursor kita di pocok ya Sampai ada kursor kita jadi gambar melanggung seperti ini Lalu kita geser Nah kita tarik Kita bisa menentukan tingkat kemiringannya Kalau terasa sudah pas Sudah cocok Seperti apa yang kita inginkan Kita bisa lakukan Klik dua kali Atau bisa juga kita tekan enter Kalau di klik dua kali seperti ini Nah foto ini sudah berukuran Berukuran 10 RS Sekarang saat kita cetak Sudah berukuran 10 RS Nah teknik crop sendiri itu juga bermacam-macam Ada yang perspektif crop Ini gunanya apa Yang perspektif ini digunakan untuk foto yang miring Bisa digunakan seperti ini Kalau fotonya miring Atau pengambilannya kurang pas Bisa digunakan seperti ini juga Efeknya seperti ini Setelah foto kita crop Kita cetak Sudah pasti pas ukurannya Contohnya kita Mau merubah foto ini Menjadi ukuran 2R 2R itu 6x9 Kita langsung aja ganti disini 6x9 Kalau fotonya landscape Kita tukar lagi Putar lagi Kita crop Nah foto ini ukurannya Sudah 2R Jadi kita harus Hafal dong Sama ukuran-ukuran foto Gak perlu Sekarang di photoshop yang cs6 Atau cs yang lebih tinggi Seperti cc Kita bisa menyimpan Ukuran fotonya Tempatnya disini Kita klik Size dan resolution Ini bisa kita atur Dalam bentuk Senti Insi Pixel Biasanya saya lebih menggunakan Senti Kalau ukurannya 2R Nah ini 6x9 6x9 Pixel per in 300 Save as Kita save Lalu kita beri nama 2R Nah Seperti itu Maka Sudah tersimpan disini Ukurannya Jadi kita gak perlu lagi Mengingat-ingat Satu persatu Contoh lagi Mungkin kita mau menyimpan Ukuran 10RS 10RS 20 Kali 30 Kita oke Kita kasih nama 10 RS Oke Nah 10RS Sudah tersimpan Jadi kalau teman-teman Ingin melakukan crop Atau Teman-teman yang berjadat Di tempat percetakan Yang baru Dan belum Begitu lihai Menggunakan Photoshop Kalau Mau crop Tinggal gini aja Ukurannya berapa Kita cari disini Karena sudah kita simpan semua Jadi gak perlu Kita ingat-ingat Ukurannya foto 2R berapa 4R berapa Lebih ringan Lebih ringkas Kita crop 10RS Bisa Seperti ini Kalau sudah di Crop Seperti ini Bisa langsung Kita simpan Kita ganti Namanya Ditambahin aja Biar gak tumpuk Atau mungkin Bisa Diprint Contoh kita Mau kita print Mungkin kita coba Ukuran 2R Raja Kita coba Ukuran 2R Begini Lalu kita print Coba kita print Apa benar Ukurannya Sudah pas 2R Kita pakai LN skip Portrait Kita ganti Portrait Ini ukurannya 2R Langsung kita print Sudah pas Nanti Di Kertas Oke Cukup sekian Video dari saya Apabila kalian Suka dengan video ini Jangan lupa Like Subscribe Dan Pegikan video ini Ke teman-teman kalian Suka dengan video ini Suka dengan video ini Suka dengan video ini